Ya, iseng aja bikin vlog. Sekarang lagi di Pulau Tidung. Bersama teman-teman SMA, ada Rafi dan kawan-kawan. Dan di belakang saya ada Indra. Halo Indra. Dapat apa nih? Kenapa ya? Keluar Tidung? Dulu pernah ke Tidung juga, dan persen-persennya lumayan bagus. Terus juga kalau soal budget, Tidung itu kayak semua tuh bisa ikut gitu. Budgetnya semua bisa join, dan lagi yang paling penting kalau cari pantai yang bening, snorkeling yang bagus, terus jauh-jauh ke Bali, Lombok, Tidung juga nggak kalah bagus. Kita mau ke Pulau Tidung, mau tiga hari, dua malam di sana. Ada lagi yang tentang snorkeling, macem-macem, bakar-bakar, main pantai, tidur, dan semua-semuanya. Semoga perjalanan kita dihindarkan dari hal-hal yang berbau maksiat. Gak ada yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Dilarang mama. Dilarang mama. Gitu pokoknya. Pagi gimana nih makannya? Soalnya kita di kapal, belum ada yang jual itu tadi ya? Ya udah punya. Gadoin aja indominya. Terakhir itu, tiga tahun dan empat tahun yang lalu deh. Itu pantainya bening banget, dan sekarang terakhir, 2023, ketidung lagi, pantainya masih bagus, bening banget. Masuklah. Tiati. Pavel, Mbak. Terus di Jalan Raya Cirengga sejauh 2 km Terus di Jalan Raya Cirengga sejauh 2 km Sekarang Tidung itu per tahun ini prosesnya sudah online, serba online Jadi sama tiket kereta juga, itu sebelum berangkat beli dulu tiketnya secara online Biar tidak kehabisan Oke kemarin itu sempat-sempat kehabisan jadi bingung Jadi beli dulu online, tidak dapat tiket Kita bermalam di sana jatuhnya, gara-gara kita tidak membagi tiket, kita jadi penyumpang seluruh depan Jadi kebetulan di dapat kenalan awak kapalnya langsung Kita suruh datang jam 4, pokoknya sudah di sana jam 4 untuk siapa naik Karena kita tidak mempunyai tiket, ternyata sudah dibeliin sama awak kapalnya Kayak biasa tiketnya di-scan, kayak naik KRL, lu bisa langsung naik kapal Tiket pelabun aja yang keren Tapi naik kapalnya masih kapal kayu Belum tidur 2 hari Untungnya, kita dapat yang dalam, ini tidak sepanasan Ya, ada yang di bawah kan, anginnya ini Jadi posisi kita lebih enak lah, karena datang paling pagi kan di posisi tengah gitu kan Jadinya bisa tidur, bisa ini gitu loh, benar-benar good spot banget gitu kan Tiga, dua, satu, lagi Tiga, dua, satu Tiga, dua, satu armu Kenapa itu? Oh, ini penting nih Tutan Kenapa itu? Masfti juga Terima kasih. 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 Buat sekarang tidur udah enak sih ya, tempat makanan, jualan nongkrong juga udah banyak, harganya juga masih terjangkau. Kalau buat budget Jakarta masih masuk banget beda sama tempat wisata di Puncak mungkin bakal lebih mahal lagi, jadi dulu bisa harga standar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih emang kelihatannya sedikit kayak berapa meter gitu. Terima kasih. Tadi, apa yang bisa dikasih ya, nggak pakai sepeda, nggak pakai sepeda, nggak pakai sepeda, nggak pakai sepeda. Nggak pakai sepeda. Pulau tidung. Nah, pakai sepeda, nggak pakai sepeda, nggak pakai sepeda, nggak pakai sepeda, nggak pakai sepeda. Terima kasih. Tadi, apa yang ada... Nggak pakai sepeda. Terima kasih. Iya Pak Ini simbiot di pesawat ini Masa? Oh iya gerak Masa? Kebetulan lo masak Ditinggal sebelum Gak ada akon Yang lainnya Gak tahu Gak ada kemana Yana beli kopi Rokok Sebenernya prosesnya Kita udah dibilang Kita cukup mateng gitu ya Soalnya kan kita emang Sebelum kita berangkat kesana Kita udah planningin Buat kayak barbecue gitu kan Itu harus kita bagi-bagi tugas Ke orang-orang Siapa yang bawa kompor Siapa yang bawa kayak Teplon Barbequenya Siapa yang bawa Dagingnya Siapa yang bawa Kayak Siapa yang mau beli gasnya Itu sih Ya Misalnya jadi salah satu experience Yang Oh ini loh Kayak kita tuh Jalan-jalan tuh Gak sekedar Cuman hanya Kayak seneng-seneng Kita bisa menang Satu-satu sama lain Jadi kita masak Bikin Spaghetti Spaghetti Sampai daging Bakar-bakaran juga Masalah kita bakar-bakaran Bawa daging Memang gitu Bakar daging Bawa daging Tidak salah Koki kita bodat Top Ini juga masanya Berapa tahun Jadi lewat yang sebelah itu Orang-orang Badan benarin listrik Katanya Apa tuh? Cukup siap-siap Siap-siap? Lilin Ada buang Eh berarti ngecas dulu dong Eh gue ngecas dulu Apa yang ngecas ini cuy Pengin Perasaan suasana Disana sama lembanya Sampai jumpa 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 Aku lumayan excited Dengan perahunya Perahunya kecil Tapi Wuhh itu Justru yang lebih deket ke laut Gue baru nyobain Itu ternyata Enak-enak banget Perahunya itu Berasa Kita di alam banget Sampai di sana, sampai ke pelabuhan, kita dikasih kolang kapal snorkeling sama kapalnya. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati. 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 Oh, steam, steam, steam manusia, bener-bener panas loh itu, bener-bener nggak ada angin, nggak ada apa. Di depan yang gue pikir ada angin, nggak ada angin, jadi kita udah tengah hari bolong, otomatis kulit kebakar, kita kan sudah overload, jalannya jadi kan lama, parah banget gue, gitu lama banget, parahnya lagi jemputin orang dulu ke pulau sebelah, dua kali lagi, terus ketemu kapal juga, pindahan kapal orang, makin overload, pokoknya itu akhir-akhir kita pulang kulit pada merah semua, pada kulit kebakar semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!